Hilda hobi banget manja tebing. Kali ini, dia lagi packing untuk dibawa ke ekspedisi Everest. Apa kamu bisa nemu barang yang seharusnya nggak dia bawa? Dia nggak akan pakai high heels mahal di atas gunung. Fas ini juga gampang pecah, jadi nggak perlu dibawa saat hiking. Hilda mau pesan taksi untuk pergi ke bandara dengan aplikasi ini. Ternyata, di dekat rumahnya ada 4 taksi yang udah nungguin. Tapi cuma 1 taksi yang bisa sampai di rumahnya. Apa kamu bisa nentuin yang mana? Mobil nomor 3 Beberapa menit kemudian, Hilda sampai di bandara. Tapi pas lagi ngeliat tiketnya, dia malah pingsan. Memangnya dia kenapa? Nama bandara yang tertulis di tiketnya nggak sesuai dengan bandara yang dia datangi. Hilda harus cepat-cepat pergi ke bandara yang sesuai. Kedua pengendara ini bersedia ngasih dia tumpangan. Menurutmu, pengendara mana nih yang lebih set-set sampai di bandara tujuan? Meski mobil ini kelihatan mewah dan keren, salah satu bannya kempes tuh. Jadi, Hilda harus milih pengendara yang ini aja. Setelah sampai di atas pesawat, Hilda langsung ketiduran. Dia terbangun dan langsung tahu kalau ponselnya diambil penumpang lain. Kemudian, dia menanyai tiga tersangka. Budi bilang, sejam tadi aku masih asik nonton film, jadi nggak ngeliat ke sekitar. Komar mengaku, aku dari tadi tidur dan baru kebangun pas ada ribut-ribut. Lalu Sheila mengatakan, aku takut naik pesawat, jadi cuma ngedengerin musik santai sambil nutupin mata. Apa kamu bisa nebak siapa yang nyuri ponsel Hilda? Nggak ada yang nyuri, ponselnya jatuh di kolong kursi tuh. Saat makan malam, mereka ngobrol santai. Komar bilang, dia bakal ngasihin makanannya ke Hilda kalau cewek itu bisa nebak tanggal lahirnya. Jadi begini petunjuknya. Sehari sebelum kemarin, Komar berumur 22 tahun. Dan tahun depan, Komar akan berumur 25 tahun. Apa kamu bisa bantu Hilda mecahin misteri ini? Hari ini tanggal 1 Januari dan Komar berulang tahun pada tanggal 31 Desember. Jadi, dia berumur 22 pada 30 Desember. Lalu, dia berumur 23 tahun pada 31 Desember. Tahun ini, umurnya akan genap 24 tahun. Dan di tahun berikutnya, dia akan berumur 25 tahun. Akhirnya, Hilda mendarat di Nepal. Dia langsung menuju tempat pengambilan koper dan ngeliat 3 keanehan. Apa kamu bisa ngeliat semuanya? Ada anjing di dalam koper tuh. Hewan nggak boleh ditaruh di koper biasa. Koper ini nggak punya roda dan bisa terbang. Di samping pesawat juga ada perahu yang mengapung tuh. Hilda sampai di restoran setempat yang jadi titik pertemuan para pendaki. Tapi di situ nggak ada temen-temennya. Petugas kebersihan bilang, saya baru aja selesai ngebersihin toilet dan nggak ngeliat siapa-siapa. Petugas kebersihan mengatakan, pertemuannya pasti ditunda sampai besok tuh. Pelayan juga bilang, dari tadi saya nggak ngeliat ada kerumunan turis di restoran ini. Siapa yang udah bohong? Si pelayan. Di petunjuk ini tertulis, pertemuannya ada di atap restoran. Makanya mereka nggak ngeliat turis di situ. Saat menuju atap restoran, Hilda ngeliat cewek yang lagi ngebersihin jendela di lantai 10. Tiba-tiba dia terpleset lalu jatuh. Meski nggak pakai alat pengaman, ternyata cewek itu bisa selamat. Kenapa bisa gitu ya? Cewek itu lagi ngebersihin kaca di bagian dalam gedung. Akhirnya, Hilda bisa gabung bareng teman-teman pendakinya. Tapi salah satu dari mereka ternyata imposter. Apa kamu bisa nebak orangnya? Tangan cowok ini ngebentuk tentakel. Pasti dia berasal dari planet lain. Hilda mulai berekspedisi bareng kelompoknya. Saat berhenti sebentar untuk foto-foto, dia malah kesasar. Lalu, dia ngeliat tiga jalan menuju desa di kaki gunung. Tapi masing-masing jalan punya tantangannya sendiri. Di jalan pertama, ada macan tutul salju yang kelaparan. Di jalan kedua, ada kawanan Hiak Himalaya. Dan jalan ketiga, menuju area rawan longsor salju. Jadi, gerakan kecil aja, bisa langsung memicu bencana. Jalan mana yang paling aman dilewati? Sebaiknya pilih jalan yang kedua aja. Meski mukanya kelihatan nyermin, yak ini cuma makan tumbuh-tumbuhan. Hilda nginep di sebuah hostel. Setelah naruh kopernya di kamar hostel, dia jalan-jalan ke desa terdekat. Tapi saat dia balik ke kamar, paspornya udah gak ada. Hilda langsung menghubungi polisi yang menginterogasi empat tersangka. Manajer hotel bilang, saya masih melayani rompongan turis yang baru aja tiba. Jadi, saya gak lihat ada pencuri. Pemilik hostel bilang, saya seharian ngebenerin pipa kamar mandi yang mampat. Sedangkan tukang kebun mengatakan, saya gak masuk ke hostel karena lagi nyiram bunga mawar di taman. Lalu, petugas kebersihan bilang, tadi saya ngasih makan ikan di lobby dan gak ngeliat ada yang mencurigakan kok. Siapa yang bohong? Petugas kebersihan? Di lobby gak ada akwarium tuh. Hilda mau nyobain menu di restoran setempat, lalu kokinya nawarin dia tiga pilihan makanan. Apa kamu bisa ngebantu Hilda milih menu paling aman? Mie-nya kecampur cacing tuh. Mangkok ini juga dihinggapi lalat. Mungkin nasinya udah basi. Jadi, sebaiknya Hilda milih sandwich ini aja. Di desa, Hilda ketemu pemandu lokal bernama Luki. Dia mau nunjukin Hilda jalan pintas menuju puncak gunung. Tapi syaratnya, Hilda harus bisa nebak teka-tekinya. Luki dan istrinya punya tujuh anak dan setengah diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Emang bisa gitu ya? Bantuin Hilda mecahin teka-teki ini dong? Semua anaknya laki-laki Luki dan Hilda mulai berangkat menuju puncak gunung. Di tengah perjalanan, Luki ngajakin Hilda ke gua ajaib. Tapi kemudian, Hilda malah kesasar di salah satu gua. Setelah mondar mandir di dalam gua, dia ngeliat tiga terowongan ini. Di terowongan pertama, ada portal menuju ke matahari. Di terowongan kedua, ada peti berisi permata ajaib yang punya kekuatan jahat. Lalu, di terowongan ketiga, ada banyak kalajengking berbisa Terowongan mana yang harus dimasuki Hilda agar dia selamat? Terowongan kedua, peti yang dipakai untuk naruh batu permata ini dalam kondisi terkunci. Jadi, Hilda gak akan kenapa-napa saat melewatinya. Untuk melanjutkan perjalanan, Hilda harus menyeberangi rawa beracun ini. Dia cuma bisa melewatinya dengan bantuan lempengan batu di atas rawa. Apa kamu bisa milihin batu terakhir yang paling tepat? Setiap blok punya angka satu, lima, sembilan, tiga belas, tujuh belas, dan dua puluh satu. Urutan ini terbentuk dengan nambahin empat angka. Jadi, batu yang terakhir harusnya dua puluh lima, bukan dua puluh tujuh. Hilda bisa ngelanjutin perjalanannya lagi. Tapi dia melihat tanda aneh di batu ini. Apa kamu tahu artinya? Panahnya mengarah ke kanan tuh. Jadi, pesan itu perlu dibalik. Kalau pot ada di kanan, berarti top ada di sebelah kiri. Dengan petunjuk ini, Hilda bisa milih jalan yang tepat. Langit seketika mendung dan hujan akan segera turun. Hilda mau bertuduh di salah satu dari tiga gua ini. Apa kamu bisa milihin gua yang paling aman untuk Hilda? Kamu perlu mengamati jejak ini. Gua pertama mungkin dihuni keluarga beruang. Dan induk beruang, pasti bakal marah kalau anaknya terusik. Di mulut gua kedua, ada jejak kaki manusia yang keluar masuk gua. Berarti itu pertanda bagus. Tapi, di gua ketiga, cuma ada jejak kaki masuk. Jadi, Hilda harus milih gua kedua. Akhirnya, Hilda sampai di pocak gunung. Tiba-tiba ada penyihir yang muncul di hadapannya. Dia menawari Hilda untuk pindah ke dunia sihir. Dia bilang, Aku akan tunjukin pintu masuknya kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini. Aku sangat rapuh. Bahkan cuma dengan nyebutin nama ku aja, aku bisa hancur. Apakah aku? Apa kamu bisa nebak jawabannya? Jawaban yang benar adalah keheningan. Penyihir itu nunjukin Hilda tiga pintu, tapi cuma salah satunya yang mengarah ke dunia sihir. Apa kamu bisa milihin Hilda pintu yang tepat? Hanya pintu kedua yang mengarah ke dunia sihir. Dadah! Morgana adalah penyihir muda. Dia baru saja masuk sekolah baru, yaitu Akademi Khusus untuk Makhluk Mistis. Teman-teman sekelas Morgana menyambutnya dengan kue, tapi salah satu murid ini adalah penyusup. Bisa tebak yang mana? Cuma dia yang terlihat seperti manusia, dan karena sekolah ini tidak menerima manusia, dia seharusnya nggak di sini. Morgana pun pergi ke asramanya, dia bisa memilih satu dari tiga teman sekamar. Pilihan pertama adalah Wanda, si manusia serigala. Pilihan kedua adalah L, si vampir. Dan ini Zelda, dia juga penyihir. Bisakah kamu membantu Morgana memilih dengan tepat? Kamar Wanda terlalu berantakan, dan semua bajunya sobek. Pasti nggak akan nyaman tinggal dengannya. Dan Zelda punya buku berjudul cara mengutuk teman sekamar di lemarinya. Jadi Morgana harus memilih L. Morgana masuk ke perpustakaan dan melihat-lihat rak berisi buku dan piala emas. Dia mendengar gosip tentang jalan rahasia ke ruang tersembunyi di perpustakaan. Bisa bantu Morgana menemukannya? Semua barang di dinding ini tertutup debu dan jaring laba-laba, tapi perhatikan piala emas ini lebih dekat. Menurut ukiran tanggalnya, itu adalah cangkir tertua di rak, tapi masih lebih berkilau dari yang lain. Mencurigakan, jadi Morgana harus mencoba menggesernya. Pintu rahasia terbuka dan Morgana memasuki lorong gelap. Dia berjalan masuk dan menemukan tiga patung, tapi cuma satu yang asli. Bisa tebak yang mana? Patung kedua terlalu transparan. Itu adalah hantu. Dan patung ketiga bergerak. Itu orang yang pura-pura jadi patung. Jadi jawaban yang benar adalah patung pertama. Morgana bertanya kepada patung itu, tempat apa ini? Tapi dia menolak menjawab sebelum Morgana memecahkan teka-tekinya. Aku bicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Aku tak punya tubuh, tapi hidup bersama angin. Siapakah aku? Morgana gagal memecahkan misteri ini. Kalau kamu? Jawabannya benar adalah gemak. Patung itu melayangkan mantra tidur pada Morgana. Tak lama dia terbangun di dalam sangkar. Si patung bilang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk bisa lolos. Mari bermain. Ada tiga tuas. Kamu cuma bisa memilih satu. Kalau menekan tuas pertama, sangkarmu akan terisi air dalam hitungan detik. Tuas kedua akan membawa dua harimau lapar ke sangkarmu. Dan kalau kamu menekan tuas ketiga, sangkarmu akan dipenuhi nyamuk-mutan. Kamu mustahil bisa bertahan setelah digigit mereka. Tuas mana yang harus dipilih Morgana? Dia harus memilih tuas pertama. Air akan tumpah keluar melewati jeruji sangkarnya. Morgana ikut kelas biologi zombie. Gurunya, Bu Jessica, menunjukkan tiga zombie dan bilang, coba lihat, salah satu dari zombie ini adalah mantan pacarku. Bisa tebak siapa? Lihat atau Bu Jessica? Sekarang kita tahu nama mantannya dimulai dari huruf K. Zombie kedua punya label nama di kakinya dengan tulisan Kai. Jadi dialah mantan pacar Bu Jessica. Morgana pergi ke kantin dan bertemu tiga pria, Magnus, Merlin, dan Drake. Mereka semua membahas pesta dansa sekolah mendatang. Besok harinya, Morgana menerima pesan dari mereka bertiga. Magnus bilang, Hai cantik, kamu diundang. Periku akan mengantarkan gaun malam yang sangat cocok dengan jasku. Temui aku di aula utama pukul 8 malam. Merlin bilang, Hei, mau pergi ke pesta dansa denganku? Kudengar kamu juga tak pandai berdansa. Kita bisa bertemu lebih awal dan berlatih agar tidak malu di depan umum. Dan Drake bilang, Morgana, kurasa kamu adalah belahan jiwaku. Yuk, gak usah datang ke pesta dansa dan makan malam di rumahku di tepi danau. Aku punya banyak koleksi film. Siapa yang harus Morgana pilih? Magnus bahkan gak bertanya apakah Morgana ingin pergi dengannya. Dia terlalu egois. Dan Morgana gak begitu kenal Drake. Jadi mungkin berbahaya pergi ke rumahnya. Jadi Morgana harus memilih Merlin. Morgana pergi ke toko untuk mencari gaun yang sempurna. Tapi semua gaunnya terjual habis. Dia harus memilih dari empat gaun ini. Bisa lihat perbedaan di antara gaun-gaun ini? Gaun ketiga berhiaskan rendah yang agak berbeda. Malam harinya Morgana berjalan ke asrama lewat taman. Dia menemukan teman sekamarnya, El, pingsan di semak mawar. Para guru menyimpulkan seseorang telah mengutuknya. Dia cuma bisa diselamatkan dengan menemukan si penyihir dan membuatnya membatalkan mantra-nya. Morgana menanyai tiga saksi. Si juru masak bilang, Aku baru membersihkan dapur dan hendak pergi setelahnya. Si pustakawan bilang, Aku tadi lagi membaca buku. Bukunya menarik banget. Aku menghabiskan sepanjang hari di dalam dan gak memperhatikan dunia luar. Dan si tukang kebun bilang, Aku tadi menyeram bunga lili di sudut seberang taman. Aku gak melihat apa-apa. Siapa yang mengutuk El? Si pustakawan. Sepatunya jadi kotor akibat lumpur karena dia mengutuk El di taman. Akhirnya Morgana pergi ke pesta dansa bersama Merlin. Mereka ikutan lomba tari, tapi gagal sampai final. Ini adalah tiga finalis terbaik. Tiba-tiba pasangan yang menang berubah menjadi katak. Dokter Asrama memeriksa katak itu dan mengetahui seseorang meracuni mereka dengan ramuan ajaib. Tapi para penari makan makanan yang sama dan minum minuman yang sama seperti orang lain di pesta. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi? Mereka menari dengan menggigit mawar. Ingat, mawar itu sudah dilumuri ramuan. Merlin mengajak Morgana jalan-jalan romantis di sekitar istana kakek buyutnya. Merlin bilang, tempat ini sudah terbengkalai. Gak ada yang memasukinya selama seratus tahun. Wow, ayo jelajahi. Morgana menemukan empat detail aneh di ruang tamu. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada laptop di meja yang penuh debu. Tidak ada laptop seperti itu seratus tahun lalu. Selain itu, bunga di vas ini masih segar. Ada foto berwarna di bingkai di dinding. Dan jam tua yang indah ini punya 13 angka, bukan 12. Merlin dan Morgana pergi ke basement. Menurut rumor, ada buku sihir yang sangat kuat tersembunyi di sini. Mereka menemukan kotak batu besar, tapi sayangnya terkunci. Apa kamu tahu cara membukanya? Ukiran dasar aneh dengan runa magis ini adalah kunci kombinasi. Bunga ini punya enam kelopak, artinya kita harus mencocokkannya dengan bintang berujung enam. Semanggi ini punya empat kelopak, seperti persegi dengan empat sisi ini. Dan terakhir, bintang ini punya lima sudut, seperti tangan manusia yang punya lima jari. Dan voila! Merlin membuka buku itu. Tiba-tiba dia berteriak, ini palsu! Seseorang sudah lebih dulu mengambil yang asli. Bagaimana dia tahu? Ada barcode modern di sampul buku ini. Morgana dan Merlin menemukan catatan di buku palsu itu. Bisakah kamu membantu mereka memecahkan petunjuk ini? Kertasnya warna ungu, dan gambar ini berarti koridor. Dari bahasa Inggris car, i, dan door. Mereka harus mencari koridor ungu. Morgana dan Merlin terus berjalan dan menemukan koridor ungu itu. Ada tiga pintu menuju buku sihir asli. Tapi tiap jalan menyembunyikan bahaya. Ada piranha lapar di balik pintu pertama. Ada keluarga vampir di belakang pintu kedua. Dan ada penyihir jahat di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus mereka pilih? Morgana dan Merlin harus memilih pintu pertama. Piranha nggak bisa bertahan hidup tanpa air. Jadi, nggak bahaya. Akhirnya mereka menemukan buku itu. Tapi hantu pengarangnya berteriak, Buku ini terlalu berharga. Aku tak bisa memberikannya kepada orang yang salah. Jadi, kalian harus memecahkan teka-tekiku dulu. Aku membangun istana. Aku meruntuhkan gunung. Aku membutakan beberapa orang, tapi membantu orang lain melihat. Siapa aku? Jawabannya benar adalah pasir. Ini adalah musim liburan. Namun, ada kekuatan jahat yang berusaha keras untuk merusak suasana hati. Nggak ada yang tahu apa kekuatan ini atau kenapa kekuatan ini merusak liburan. Saat itulah detektif Chris Robinson berperan. Bantu dia memecahkan teka-teki ini untuk menyelamatkan hari. Tugas pertama membawa sang detektif ke kutub utara. Seseorang telah mencuri kui-kui Sinterklas yang dia simpan di kandang rusa. Sinterklas menduga penjahat itu adalah salah satu peri yang bekerja di sana. Tapi dia juga khawatir karena mereka semua alergi terhadap coklat. Dan kue yang hilang adalah kue keping coklat. Detektif Robinson mengumpulkan semua peri dalam satu ruangan. Salah satu dari mereka terus menjulurkan lidahnya. Lalu tersipu malu dan meminta maaf. Peri kedua punya jejak sesuatu yang berwarna coklat di tangannya. Dan peri ketiga terus tersenyum dan cekikikan. Perhatikan mereka dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu yang mana pencurinya. Pria dengan bintik-bintik kecoklatan di jari-jarinya ini bekerja di kandang kuda. Jadi gak heran kalau tangannya kotor. Peri adalah makhluk yang ceria. Artinya peri yang tersenyum dan cekikikan. Sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Tapi peri yang pertama. Lidahnya kemungkinan bengkak akibat reaksi alergi. Ini dia pencuri kue kita. Tiga remaja menyelinap masuk ke rumah Sinterklas. Ketika dia pulang ke rumah setelah bekerja, dia melihat tiga anak yang tampak bersalah dan pohon natal plastik setinggi 20 kaki tergeletak di lantai. Sinterklas tahu bahwa salah satu dari anak-anak itu pasti memanjat pohon itu. Sehingga pohon itu tumbang, dia menelpon detektif kita. Chris segera datang. Setelah melihat anak-anak dengan seksama, dia memberitahu Sinterklas siapa yang bersalah. Apakah kamu bisa menemukan jawabannya juga? Pria dengan rambut hijau ini terlihat seolah-olah punya beberapa jarum pohon natal di rambutnya. Tapi jangan lupa bahwa pohon itu terbuat dari plastik dan nggak mungkin kehilangan jarumnya. Pria di sebelah kiri punya bintang di sweaternya yang terlihat seperti bintang yang ada di atas pohon. Tapi lihat, itu bordiran. Sekarang, lihatlah gadis dengan sial yang sangat berkilau. Sial ini terlihat sangat mirip dengan perada yang menghiasi pohon natal. Itu karena memang benar, itu adalah perada. Ketahuan. Ketika sang detektif dan Sinterklas sedang pergi, memecahkan misteri pohon natal yang terbalik, seseorang mencuri semua hadiah dari gudang Sinterklas. Setelah menyelidiki kasus ini, detektif Robinson punya tiga tersangka. Semuanya adalah peri. Masing-masing peri mengaku sedang berada di rumah saat kejahatan itu terjadi. Jalan tersebut nggak mungkin dilalui dengan perjalan kaki karena salju turun selama beberapa jam terakhir. Jadi, siapapun pelakunya harus menggunakan kereta luncur. Bisakah kamu membantu Chris menemukan siapa penjahatnya? Peri ini terlihat sangat marah. Tapi mungkin karena kereta luncurnya rusak, itu berarti dia nggak bisa meninggalkan rumahnya. Kereta luncur peri di sebelah kanan tertutup lapisan salju yang tebal. Sepertinya, dia nggak menggunakannya baru-baru ini. Tapi, lihatlah kereta luncur peri yang di tengah. Ada salju di bawahnya. Itu berarti kereta luncur diparkir di dekat rumah setelah salju mulai turun. Peri itu nggak ada di rumah. Jadi, kenapa dia berbohong? Salah satu peri Sinterklas menaruh kunci gudang tempat Sinterklas menyimpan hadiah ke dalam botol kosong dan menyumbatnya dengan gabus. Detektif Robinson harus mengeluarkan kunci tersebut tanpa memecahkan botol atau menarik gabus. Bagaimana dia bisa melakukannya? Chris mendorong gabus ke dalam botol dan mengguncang kuncinya sampai keluar. Tugas detektif Robinson berikutnya nggak biasa. Setidaknya bisa dibilang begitu, dia harus pergi ke rumah kue jahe berhantu dan menghadapi salah satu dari tiga monster mengerikan. Mereka telah menempat di rumah yang lezat. Namun saat ini nggak bisa didekati. Lawan potensial Chris adalah 1. Kalkun Natal yang hidupkan kembali setinggi tujuh kaki. Kalkun ini mengancam detektif dengan pisau dan terlihat sangat nggak bersahabat. 2. Monster Eggnog panas membara yang terlihat seperti tumpukan lendir yang bergerak. 3. Atau maklub permen tongkat setinggi delapan kaki yang tampak mengancam dengan tungkai panjang dan tajam. Bantu sang detektif membuat pilihan yang tepat yuk. Kalkun bisa sangat berbahaya dengan pisau-pisau itu. Tungkai monster permen tongkat terlalu tajam untuk didekati. Sedangkan untuk Eggnog, selain sangat panas, ia nggak menimbulkan bahaya serius. Detektif hanya perlu mendorong monster tersebut ke salah satu dinding roti jahe dan dinding itu akan menyerap makluk itu dengan sangat cepat. Sinterklas punya masalah yang nggak biasa. Salah satu perinya baru saja berulang tahun, tapi Santa nggak ingat berapa umurnya. Peri itu nggak ingin membuat tugasnya menjadi lebih mudah. Dia berkata, Kemarin usahaku berusia 34 tahun, dan tahun depan aku akan berusia 37 tahun. Kedengarannya aneh, tapi peri itu nggak membuat kesalahan dalam perhitungannya. Sinterklas pasti membutuhkan bantuan detektif Robinson. Peri itu berulang tahun pada tanggal 31 Desember, dan dia membicarakannya dengan Sinterklas pada tanggal 1 Januari. Sehari sebelum pulang tahunnya, dia berusia 34 tahun. Keesokan harinya, dia berusia 35 tahun. Tahun baru dimulai keesokan harinya. Tahun ini, dia akan berusia 36 tahun, dan dia akan berusia 37 tahun pada tahun berikutnya. Tidak ada hari tanpa kecelakaan. Seorang primuda memutuskan untuk menjahili Sinterklas dan menyembunyikan hadiah-hadiah dibalik salah satu dari dua pintu ini. Detektif Robinson tahu bahwa salah satu pintu menyembunyikan seekor naga yang sangat nggak bersahabat. Dan dibalik pintu yang lain, ada hadiah-hadiahnya. Dia harus memilih pintu yang tepat. Kalau enggak, liburannya akan rusak. Ada dua tanda di pintu. Salah satunya bohong, dan yang lainnya benar. Di pintu pertama tertulis, hadiahnya ada di sini. Naga ada di ruangan sebelah. Tanda yang satunya bertuliskan, hadiah dan naga nggak berada di ruangan yang sama. Bisakah kamu membantu detektif menemukan letak hadiah-hadiah itu? Hadiah-hadiahnya ada di ruangan kedua. Pernyataan kedua benar, yang berarti pernyataan pertama, salah. Setelah hari kerja yang panjang, Sinterklas pulang ke rumah, dan menemukan seseorang telah memecahkan semua hiasan kaca di pohon natalnya. Dia terkejut dan kesal. Dia menelpon detektif Robinson, dan memberitahunya dia punya dua tersangka. Salah satunya adalah salah satu rusak kutubnya. Sinterklas melihatnya di dekat rumahnya dua jam yang lalu. Tersangka lainnya adalah peri yang dimarahi Sinterklas. Lihatlah tempat kejadian dan bantu detektif untuk menentukan penjahatnya. Lihatlah jejak kaki yang ditinggalkan penjahat di lantai. Jejak kaki itu terlalu besar dan bukan milik rusak atau peri. Jejak-jejak itu terlihat seperti milik Sinterklas sendiri. Tapi kenapa dia perlu menjebak para pekerjanya? Kasus ini membuat detektif Robinson sangat curiga. Dia mulai mengamati Sinterklas. Tak lama kemudian, Sinterklas mengundangnya untuk makan malam dan menawarkan tiga hidangan yang bisa dipilihnya. Karena Chris sudah mewaspadai Sinterklas, dia memeriksa hidangan tersebut dengan sangat teliti. Lihatlah hidangan itu dan katakan hidangan mana yang aman untuk dimakan. Kue keping coklat ini terlihat baik-baik saja. Sampai kamu menyadari keping coklat ini sebenarnya adalah serangga. Uap yang mengepul di atas mangkuk sup ini berwarna hijau dan mencurigakan. Hidangan ini kemungkinan besar sudah diracuni. Satu-satunya pilihan yang aman adalah apel. Lihatlah cacing kecil ini. Jika cacing bisa mengunyah apel, kemungkinan besar apelnya boleh dimakan. Jadi, apakah ini berarti Sinterklas ingin menyingkirkan Chris setelah sang detektif mulai mencurigai sesuatu? Sinterklas ini nggak mungkin Sinterklas yang asli. Setelah detektif Robinson mengetahui bahwa kekuatan jahat misterius yang merusak liburan selama ini adalah Sinterklas palsu, dia mulai mencari Sinterklas yang asli. Tak lama kemudian, dia menemukan ruang bawah tanah dengan tiga pintu. Di balik masing-masing pintu, ada seorang pria berpakaian seperti Sinterklas dan mengaku sebagai Sinterklas yang asli. Perhatikan mereka dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu Sinterklas mana yang asli. Sinterklas yang di sebelah kiri. Mudah-mudahan kamu memperhatikan foto di dinding. Foto itu menggambarkan Sinterklas dengan rusak kutubnya. Jika kita membandingkan foto tersebut dengan semua Sinterklas, hanya Sinterklas di sebelah kiri yang benar-benar sama. Erika ingin menemukan cinta sejati. Jadi, dia ikut acara kencan kilat. Dia bicara dengan tiga orang asing. Mereka menyampaikan fakta singkat tentang diri mereka. Victor bilang, Aku arsitek. Aku baru saja membangun gedung pencakat langit terbesar di kota ini. Sekarang aku mau mencari istri cantik dan membangun keluarga. Jason bilang, Aku mengelola rantai toko roti sendiri. Aku nggak pernah menjalin hubungan serius karena terlalu sibuk kerja. Dan Edgar bilang, Aku baru dipecat, tapi nggak masalah karena orangtuaku miliarder. Aku ingin menemukan belahan jiwa untuk berkeliling dunia. Siapa yang harus Erika pilih? Perhatikan Victor lebih dekat. Giginya terlalu tajam. Dia nggak makan atau minum apapun. Dia juga nggak punya bayangan. Bahaya kencan dengan vampir. Kalau Jason, dia jelas punya cincin kawin. Ada garis bekas cincin di jari manisnya. Pasti dia pembohong. Jadi, Erika harus memilih Edgar. Seusai acara, Erika pergi ke restoran India favoritnya di dekat apartemennya. Dia memesan, menaruh tasnya di meja, lalu ke kamar kecil. Setelah beberapa menit, dia kembali dan menyadari seseorang mencuri tasnya. Si pelayan bilang, Aku melihat seseorang dengan tato di leher berlari ke lantai dua restoran. Erika ke atas dan menemukan tiga tersangka. Bisa tebak siapa pencurinya? Cuma wanita ini yang punya kantong kertas cukup besar untuk menyembunyikan tas Erika. Dan ada wig di dalam tasnya. Keesokan harinya, Edgar menelpon Erika dan mengajaknya kencan. Edgar menawarinya memilih tempat. Erika ingin menguji kemampuan logis Edgar. Jadi, dia mengirimnya teka-teki ini. Bisa bantu Edgar datang ke tempat yang tepat? Ini berarti Central Square. Akhirnya, Edgar dan Erika bertemu di sana. Mereka menyadari seseorang di kerumunan ini adalah penjelajah waktu. Bisa tebak siapa? Dia? Siapa yang joging pakai sepatu kayu di zaman sekarang? Edgar mengundang Erika ke pesta eksklusif. Sayangnya, si Satpan menolak mengizinkan mereka masuk tanpa kata Sandi. Edgar bilang, Ayolah, beri kami petunjuk. Si Satpan bilang, Oke, kapan waktu dalam sehari yang dibaca sama dari belakang dan depan? Bisakah kamu membantu mereka memecahkan kode ini? Jawaban yang benar adalah malam. Keesokan harinya, Erika mengundang Edgar makan malam. Erika punya permen di dapur. Semua mirip, tapi punya tiga rasa berbeda. Tiga jeruk, dua stroberi, dan lima anggur. Tiba-tiba, lampu di seluruh apartemen Erika mati. Sekarang, dapurnya gelap. Berapa permen yang harus Erika keluarkan untuk memastikan dia punya setidaknya satu permen dari tiap rasa? Untuk mendapatkan jumlah permen minimal, kurangi satu dari angka terkecilnya, lalu tambahkan semua angka yang lebih besar. Jadi, hasilnya sembilan. Erika mengunci komputernya dengan kata sandi dan menulis petunjuk di stiker. Edgar ingin melihat daftar belanja Erika untuk memilih hadiah Valentine sempurna. Jadi, saat Erika tak ada, Edgar mencoba masuk. Mari lihat petunjuknya. Bisakah kamu membantunya memecahkan kode ini? Ini bukan daftar belanja. Lihat? Kata sandinya adalah rapal. Hari ini adalah hari pernikahan Edgar dan Erika dan mereka tak membuang waktu. Pagi harinya, sang pengantin wanita bersiap-siap. Pertama, dia ke kamar mandi selama 20 menit. Saat kembali ke kamarnya, dia sadar seseorang menodahi gaun pengantinnya. Cuma para pengiring pengantin yang punya akses ke gaun ini. Jadi, Erika menanyai mereka. Lily bilang, Selama 20 menit terakhir, aku mengobrol dengan ibumu di ruang tamu. Dia bisa memastikan ucapanku. Rosie bilang, Aku tak bangga soal ini. Tapi aku dari dapur untuk diam-diam makan camilan yang disiapkan untuk makan malam pernikahan. Dan Daisy bilang, Aku mengurus toko bunga. Mereka salah kirim bunga. Bisa tebak siapa yang menodahi gaun Erika? Rosie. Ada lumpur yang sama di bawah sepatunya. Saatnya memulai resepsi, tapi Edgar menghilang. Mentan pacarnya yang gila, Zoe, adalah penyihir. Dia menyelinap ke pesta pernikahan, menangkap Edgar, dan mengkloningnya. Erika menemukan Zoe dan enam Edgar berbeda di basement. Zoe bilang, Aku ingin membuat salinan Edgar agar dia tetap bersama aku. Sekarang sudah cukup. Kamu bisa membawa suamimu pulang. Sayangnya, aku tak ingat mana yang asli. Bisa bantu Erika menemukan Edgar yang asli? Yang ketiga, yang lainnya punya kekuatan gaib. Pernikahan dimulai, tapi ada pencuri di antara para tamu. Apa kamu bisa melihatnya? Wanita yang tampak polos dengan dua dompet ini. Edgar dan Erika bulan madu di India. Bisa lihat apa yang salah di pesawat mereka? Dilarang ada api di pesawat. Si pramugari seharusnya tahu. Setelah mendarat, Edgar dan Erika naik taksi dan pergi ke hotel. Tiba-tiba, mereka melihat sekeluarga bebek menyeberang jalan. Erika memotretnya, tapi sayangnya ngeblur. Bisa hitung jumlah bebek di sini? Mari lihat bebek ini satu per satu. Kita bisa lihat dua paruh. Jadi, ada bebek lain di belakang yang pertama. Di sini, ada dua bebek kecil di dekat yang lebih besar. Dan ada satu bebek ini. Sejauh kini, jumlah keseluruhannya adalah enam. Yang ini bukan bebek, dia angsa. Tapi ada satu bebek lagi yang bersembunyi di belakangnya. Dan tiga lagi di sini. Jadi, jumlahnya sepuluh. Erika dan Edgar tiba di hotel. Empat karyawan menyambut mereka di lobby. Tapi salah satunya adalah penipu. Bisa tebak siapa? Lihatlah logo hotel ini. Logonya teratai dengan enam kelopak. Tapi logo di bebek wanita ini punya lima kelopak bunga. Jadi, dia karyawan palsu. Manajer hotel memberi mereka kunci ke kamar terbaik untuk pengantin baru. Mereka memeriksa kamar itu. Tapi begitu melihat interiornya, mereka langsung minta ganti. Kenapa? Ada kadal transparan merayap di tirai ini. Bunga di pot ini punya gigi. Dan jelas ada yang mengintip mereka lewat mata di lukisan dinding ini. Erika, Edgar, dan pemandu wisata mereka mendaki gunung. Mereka punya tiga ransel. Satu berisi kantong tidur dan tenda. Satu berisi pakaian hangat dan peralatan berkemah. Dan yang terberat, ransel berisi makanan. Mereka harus memilih satu ransel untuk dibawa. Erika langsung memilih yang terberat. Kenapa? Ini akan makin ringan setelah berhenti di tiap kemah. Dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk menjelajahi gua setempat. Mereka berjalan masuk dan tiba-tiba tenak longsor menghalangi jalan keluar. Ada empat terowongan di depan. Masing-masing dengan tanda yang menunjukkan bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Ada keluarga penyir jahat di terowongan pertama. Mereka mengutuk semua manusia yang berani masuk. Terowongan kedua dipenuhi laba-laba berbisa. Yang ketiga dikerumuni kelelawar. Dan terowongan keempat terbakar. Mana yang kamu pilih agar tetap aman? Mereka harus memilih terowongan kedua. Laba-laba tak menyakiti manusia untuk cari makan. Akhirnya, mereka keluar dan melihat sebatang pohon dengan banyak burung bewo cantik. Apa kamu bisa menghitung jumlah burung di pohon ini? Tugasnya adalah menghitung jumlah semua burung. Jadi, ada sepuluh burung di pohon ini. Termasuk enam burung kakak tua. Malam harinya, Erika dan Edgar berjalan-jalan di kota. Mereka melihat parade lokal. Tapi ada pencuri di antara para penampil. Bisakah kamu melihatnya juga? Pria ini mencuriglah wanita ini.